assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel HDK official di video tutorial ini kembali saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat logo tiga dimensi dengan menggunakan bahan dasar ellipse tool di CorelDRAW baik teman-teman langsung saja kita membuka aplikasi CorelDRAW nya nah pertama-tama teman-teman sekalian disini saya akan berubah dulu posisi lembar kerja kita tampilan lembar kerja kita menjadi landscape dan sebelum saya lanjutkan ke pembahasan materi bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum menekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya silahkan ditekan dulu like subscribe dan tombol loncengnya guna mendukung pengembangan channel HDK official pertama-tama disini saya buat sebuah bentuk ellipse seperti ini teman-teman tekan ctrl pada se-membuatnya saya ubah jadi 10 cm saja teman-teman kemudian ini kita copy ctrl-c ctrl-v saya ganti lagi ukurannya kemudian saya copy lagi ctrl-c ctrl-v saya ubah ukurannya lagi share 10,1 share 10,1 ini juga kita dikembali set copy ctrl-c ctrl-v saya ubah ukurannya menjadi 8,1 kemudian ini saya akan copy ctrl-c ctrl-v kita buat agak sedikit lebih kecil seperti ini kemudian ini saya tekan ctrl-g ini saya perkecil sedikit dulu teman-temannya nah setelah itu teman-teman sekalian ini kita akan copy teman-teman tekan ctrl kemudian klik kanan seperti ini kemudian teman-teman copy here saya turunkan sedikit lagi kemudian center nya ini kita naikkan ke atas kita akan kembali buat duplikat teman-teman sekalian tekan ctrl kemudian klik kiri kemudian klik kanan kemudian tekan ctrl-r nah selanjutnya kita akan lakukan pemotongan teman-teman sekalian dengan menggunakan smart fill setelah itu ini kita well ini kita hapus ini kita akan buat lagi sebuah bentuk disini teman-temannya dengan menggunakan contoh seperti ini kita kurangi jadi ini satu saya kurangi lagi 0,7 kemudian ini kita break untuk melepas kemudian ini saya tekan ctrl-g kemudian ini saya kembali pindahkan posisi center nya seperti ini teman-teman sekalian kemudian ini kita akan gandakan teman-teman tekan ctrl kemudian klik kiri pada mouse kemudian klik kanan kemudian tekan ctrl-r kita hapus kemudian ini kita tekan ctrl-U kembali ctrl-u, 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 ctrl-u kemudian ini kita well atau gabungkan teman-teman sekalian kemudian saya tekan ctrl-n ini juga saya akan gabungkan atau web saya kembali tekan ctrl n, saya beri warna yang berbeda, seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian ini saya buat dulu sebuah background masuk di fontain fill, pilih radial pilih ok kemudian ini kita kembali juga gunakan fontain fill untuk beri pewarnaan pilih radial seperti ini, pilih ok kita ganti warnanya dulu teman-teman pilih panik 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya perbesar dulu sedikit teman-teman. Saya cari warna dulu yang agak sesuai teman-teman. Sampai jumpa. Kemudian garisnya juga teman-teman yang di luar ini kita akan beri juga efek kewarnaan. Saya kembali gunakan interactive field. Saya gunakan kembali content field teman-teman sekalian. Pilih radial. Pilih ok. Kita buat seperti ini. Selanjutnya ini kita hilangkan semua garisnya. Saya tekan ctrl G. Kemudian kita beri efek shadow. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati ini saya perbaiki dulu kembali pewarnanya sedikit teman-teman ini saya break saya control U dulu saya perbaiki dulu pewarnanya untuk pewarna hijau ini teman-teman sekalian selamat menikmati saya tekan control J nah hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman demikian teman-teman cara perbuatan logo 3 dimensi dengan bahan ellipse tool di core draw semoga video tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel Hadoko Oficial dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati